Hai selamat datang di channel hidup sehat alami pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manfaat ikan gabus untuk obat di diabetes silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan Nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini ikan gabus ternyata memiliki khasiat sebagai obat untuk kesehatan manusia Peneliti Institut Teknologi 10 November Surabaya membuktikan bahwa ekstrak ikan gabus dapat menjadi obat penyakit diabetes dalam penelitian ini para peneliti melakukan penelitian pada hewan uji hasil yang didapat pada hewan uji ekstrak ikan gabus dapat menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki jaringan pankreas yang rusak kerusakan jaringan pankreas sendiri dapat menyebabkan terjadinya hiperglykemik atau kadar gula berlebih dalam darah kata salah satu peneliti dokter Dewi Hidayati si MC Dewi mengungkapkan sebelumnya hewan uji telah diberi senyawa aloksan ke dalam tubuhnya senyawa ini bertujuan untuk merusak jaringan pankreas pada hewan uji setelah itu barulah hewan uji diberikan ekstrak ikan gabus tak lama kemudian terlihat ekstrak ikan gabus mampu meregenerasi jaringan pankreas yang sebelumnya rusak akibat pemberian senyawa aloksan sebesar 69,78 persen jaringan pankreas dapat kembali normal jelasnya ekstrak ikan gabus juga bisa mengobati impotensi akibat diabetes yang diderita pria berdasarkan hasil penelitian ekstrak ikan gabus ternyata tidak hanya memulihkan jaringan pankreas tapi juga berhasil meregenerasi jaringan testis hewan uji rencananya riset tentang manfaat ikan gabus ini juga akan dikembangkannya dalam hal molekular pendekatan molekular ini dapat menjadi ilmu baru dalam bidang pengobatan di Indonesia tuturnya Dewi berharap ekstrak ikan asli penghuni perairan Indonesia yang ditelitinya bersama tim dapat menjadi obat diabetes alternatif yang efektif murah dan mudah didapat oleh masyarakat berdasarkan penelitiannya yang berjudul Blueprint for Cheng penderita diabetes di Indonesia tercatat mencapai 7,6 juta orang sebanyak 41 persen diantaranya tidak mengetahui kondisi kesehatannya dan 39 persen tidak mendapatkan pengobatan sisanya hanya 0,7 persen penderita diabetes yang mendapatkan pengobatan dengan tepat padahal diabetes mellitus DM merupakan salah satu jenis penyakit penyebab kematian tertinggi ke-6 di Indonesia sayangnya kebanyakan penderitanya tidak sadar mengidap penyakit ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gejala-gejala yang timbul selain itu biaya pengobatan yang harus dikeluarkan juga terbilang mahal demikian tadi manfaat ikan gabus untuk obati diabetes persembahan dari channel hidup sehat alami sampai jumpa dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih